Putri Ariyani, juara Indonesia Got Talent tahun lalu 2014 kini viral di ajang America's Got Talent AGT 2023. Di tengah keterbatasannya sebagai tunanetra, Putri sukses memukau para juri, penonton, dan netizen dengan suara indahnya. Tak hanya sukses memukau para juri, Simon Cowell bahkan sampai menekan tombol golden buzzer, yang artinya Putri lolos ke babak selanjutnya. Simon selama ini dikenal sangat sulit memberi golden buzzer untuk para peserta. Kesuksesan Putri Ariyani ini lantas jadi sorotan di dalam negeri. Banyak netizen yang langsung memberikan apresiasi kepada Putri. Apresiasi tersebut juga datang dari para artis dan selebritis tanah air. Salah satu dari artis tersebut adalah pedangdut Beken Lesti Kejora. Lewat unggahan Instagram Story, ibu satu anak tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Putri yang sedang berkompetisi di kancah internasional. Bangga banget, kamu keren sayang Arianisma Putri, tulis Lesti Kejora di unggahannya. Masya Allah, keren uti, tulis Lesti yang kini berpindah di kolom komentar unggahan Putri Ariyani. Diketahui bahwa Lesti Kejora Putri Ariyani pernah membawakan lagu Kejora, Egois Purnama, ada cerita secara medley. Saat itu, Lesti dan Putri berada di bawah label musik yang sama. Seperti yang diketahui, Putri Ariyani membuat kejutan di American God Talent. Namanya jadi perbincangan masyarakat Indonesia karena berhasil meraih Golden Buzzer dari para juri. Putri Ariyani merupakan penyanyi Indonesia dengan kondisi kebutuhan khusus. Namun, bakatnya bernyanyi mampu membuat para juri American God Talent terpukau. Putri Ariyani tampil memukau di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul Lone Lines sambil memainkan piano. Atas penampilannya itu, Simon Cowell langsung menghampiri dirinya. Tak hanya Simon Cowell, penampilan Putri Ariyani pun banjir pujian dari Heidi Kulum, Hoi Mandel, dan Sofia Vergara. Putri Ariyani memiliki nama lengkap Ariyani Nisma Putri. Dia lahir pada 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia. Ariyani terlahir dari pasangan Ismawan Kurnianto, ayah, dan Reni Alfianti, ibu. Penyanyi pop solo Tuna Netra ini mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's God Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Putri mulai menemukan bakatnya dalam bernyanyi ketika ia berusia 2 tahun, Putri meniru bunyi suara yang didengarkannya. Meskipun dengan keterbatasan penglihatan, orang tua Putri selalu memberikan dukungan kepada anaknya yang berbakat dalam bernyanyi. Pada tahun 2014, Putri memulai karirnya dalam mengikuti lomba menyanyi yang diselenggarakan oleh salah satu saluran televisi swasta di Indonesia yaitu Ajang Pencarian Bakat, Indonesia's God Talent 2014 dan berhasil meraih gelar pemenang dalam perlombaan tersebut. Sejak saat itu namanya semakin dikenal. Terima kasih telah menonton!